Ketindihan Hai, aku Dr. Aza Hari ini kita akan membahas mengenai apa itu ketindihan Jadi, bagi kamu yang ingin tahu apa itu ketindihan stay tune di Squad Head Channel Beberapa dari kamu pasti pernah merasakan pada saat mau tidur atau mau bangun, tubuh terasa tidak bisa bergerak atau tidak bisa berbicara. Hal ini lebih familiar yang kita sebut dengan ketindihan dan di Indonesia sendiri ketindihan sering dikaitkan dengan hal mistis, seperti ada makhluk gaib yang sedang menidih tubuh kita Apa sih sebenarnya ketindihan itu? Ketindihan dalam bahasa medis kita sebut sleep paralysis atau ketidakmampuan dari tubuh kita untuk bergerak ataupun berbicara pada saat mau tidur atau mau bangun Hal ini bisa terjadi selama beberapa menit hingga beberapa detik. Dan pada sleep sleep paralysis ini, orang-orang yang mengalaminya akan merasa seperti tercekik ataupun seperti tertekan Oke, sleep paralysis Terdapat dua tipe mengenai sleep paralysis Yang pertama adalah pre-dormital sleep paralysis atau sleep paralysis yang terjadi pada saat kita mau tidur Jadi, pada saat tubuh kita hendak tidur, tubuh kita semakin relax, semakin jatuh kepada fase tidur namun pikiran tetap tersadar Nah, pada saat inilah sleep paralysis itu terjadi tubuh kita sudah relax namun pikiran masih sadar tetapi kita tidak dapat berbicara maupun bergerak Tipe yang kedua adalah post-dormital sleep paralysis dimana sleep paralysis ini terjadi pada saat kita mau bangun pada saat kita tidur terdapat dua fase di dalam tubuh kita yang pertama adalah non-rapid eye movement dan rapid eye movement non-rapid eye movement terjadi pada saat fase awal tubuh kita mau tidur disitu tubuh kita sudah mulai relax supaya masuk ke dalam fase kedua yaitu rapid eye movement dimana kita akan bermimpi pada saat rapid eye movement akan berpindah menjadi fase bangun disitulah terjadi strip paralysis post-dormital dimana pikiran kita mulai sadar namun tubuh kita masih relax sehingga kita tidak dapat bergerak maupun berbicara ada beberapa hal yang memicu sleep paralysis yang pertama adalah gangguan tidur seperti kurangnya jam tidur kemudian pola tidur yang berubah keadaan mental seperti stress dan bipolar serta penggunaan obat-obatan cara mengatasi sleep paralysis sebenarnya tidak membutuhkan suatu pertolongan medis yang khusus kita cuma butuh cukup tidur 6-8 jam sehari pola tidur kita harus benar dalam arti harus tidur dan bangun di jam yang sama kemudian hindari minuman beralkohol dan berkafein pola hidup sehat memegang peranan penting dalam penanganan sleep paralysis seperti rajin bawa olahraga makan makanan yang bergizi dan menghindari rokok serta minuman berkafein namun jika sleep paralysis ini sering terjadi dan mengganggu kualitas hidup kamu maka kamu harus mulai memeriksakan diri ke psikiater nah itu tadi mengenai apa itu ketindihan bagi kamu yang masih punya pertanyaan mengenai apa itu ketindihan kamu bisa komen di bawah ini tapi jangan lupa untuk like share dan subscribe squad health channel so see you guys on the next video jika kamu tertarik dengan video kesehatan khususnya mengenai mitos gedutan kamu bisa klik di link ini selamat menikmati terima kasih